Badan legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Previnsi Lampung dalam rangka sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan keempat tahun 2020-2024. Dalam kunjungannya, anggota Komisi Balik DPR RI Iko Mangkoheri mengatakan, Balik mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan keempat tahun 2020-2024 kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan. Komang berharap dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan yang pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bahwa dalam penyusunan rencana undang-undang ini kita tidak abu-abu, kita tidak dicapnya tidak transparan, tidak mengajak masyarakat. Oleh karena itu kita tadi memberikan juga pemaparan ya tentang Prolegnas yang usulannya yang pertama dari DPR RI, ada juga dari pemerintah, ada juga dari DPD. Dan dengan kita melibatkan masyarakat, sehingga tim akan dihasilkan undang-undang yang juga berpihak kepada masyarakat. Komang menjelaskan 39 RUU yang sudah masuk menjadi RUU prioritas, diasumsikan dapat menjawab persoalan-persoalan yang mendesak tahun 2023 untuk segera kita sahkan menjadi undang-undang. Komang menuturkan, produk hukum harus bisa melindungi segedap masyarakat, sehingga tidak heran jika dalam pembahasannya membutuhkan proses yang cukup panjang dan mendetail. Dari Lampung, Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan.